Untuk menghapus pasangan Prabowo Gibran dari opsi pilihannya pada pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024 Presiden Jokowi Dodo dengan sengaja ikut cawe-cawe dalam proses politik hingga upaya memenangkan anaknya yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto Presiden Jokowi Dodo bukanlah sosok negara wat namun hanya sosok politisi yang ingin melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti Demikian juga dengan Prabowo Subianto dengan menerima Gibran anak Jokowi sebagai cawe-cawe menunjukkan bahwa Prabowo adalah seorang pemburu kekuasaan yang tidak memiliki jiwa kenegarawanan Alumi Perguruan Muhammadiyah menganggap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Kampung Naka adalah pemberi harapan palsu bagi masa depan Indonesia Atas kondisi politik Indonesia yang saat-saat ini sedang berkembang, Alumi Perguruan Muhammadiyah menyampaikan petisi dengan nama petisi hapus Prabowo Gibran, PHP Gibran sebagai berikut Yang pertama, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya Untuk menghapus pasangan Prabowo Gibran dari opsi pilihannya pada pemilihan Presiden tanggal 14 Februari 2024 Yang kedua, atas dasar khidroh, keputusan dan panggungan politik Muhammadiyah serta demi kepentingan besar menyelamatkan bangsa Meminta kepada anggota dan pengurus eksponen Muhammadiyah lainnya yang saat ini mendukung dan menjadi bagian dari pemenangan Prabowo Gibran Untuk bertaubat atau taubat politik dengan tidak lagi mendukung dan memenangkan Prabowo Gibran Yang ketiga, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya Untuk bergerak bersama, mengajak keluarga, tetangga, dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung dan tidak memilih pasangan Prabowo Gibran